Hai, berjumpa kembali dengan saya, Andi IMG Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya Yang berjudul 5 kesalahan yang sering dilakukan saat produksi es krim Sebelum melanjutkan ke videonya, terlebih dahulu teman-teman bisa like dan subscribe dulu Agar teman-teman mengetahui informasi terbaru dari saya Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Mas Julius Suprajino Nah, ini pertanyaannya, Mas kasih tahu dong takarun es krim yang pas dari air sampai lamanya mixer Nah, untuk terlebih dahulu, pertanyaannya mungkin yang lebih spesifik nanti Yang dipakai ini bahan racikan atau bubuk premik instan Nah, misalkan untuk bubuk premik instan itu biasanya lebih mudah Karena untuk bahan sama airnya, sama waktunya itu sudah tercerah di belakang kemasan Jika nanti teman-teman eksplorasi, jika ingin hasil yang lebih lembut, hasil yang lebih banyak Teman-teman bisa ada tambahan bahan-bahan lainnya yang harus dimasukkan ke dalam proses produksinya Nah, untuk Mas Julius Suprajino, misalkan memakai bubuk racikan sendiri Jadi, Mas Julius ini harus bisa menentukan sendiri Jadi, ibaratnya kita itu memasak ya Memasak itu, misalkan terlalu asin itu harus dikurangi garamnya Kalau terlalu empuk itu harus dikurangi waktunya Seperti itu, Mas Seperti memasak Jadi, dibutuhkan eksperimen dan percobaan-percobaan yang terus dilakukan Sampai akhirnya nanti Mas Julius ini menemukan formula yang tepat Mulai dari bahan, waktu, serta banyaknya air yang dibutuhkan Seperti itu, Mas Oke, itu yang bisa saya jawab Mungkin bisa membantu Mas Julius ya Terus, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu dari Mas Suhaidi Adi Nah, sesuai apa yang saya alami, Mil Pendala saya terkadang hasilnya itu terlalu ringan Atau tidak padat Di mulut rasanya sedang begitu saja Waktu mixer 10 menitan Mohon, mohon infonya untuk standard mixer itu berapa lama ya Nah, itu kembali lagi ke Mas Suhaidi Adi ya Jadi, ini tadi sudah saya jawab di komen Men itu memakai buhu racikan apa Remix instan Nah, ini sudah dijawab itu racikan Nah, untuk racikan itu hampir sama Untuk jawabannya yang ditanyakan sama Mas Suhaidi Adi Jadi, standarisasi lamanya mixer itu tergantung Dari Mas Suhaidi sendiri Jadi, Mas Suhaidi ini perlu latihan dan eksperimen ya Jadi, misalkan untuk produksi pertama Nah, ini rasanya itu terlalu ringan Terlalu ringan ini penyebabnya itu ada dua Jadi, bisa terlalu lama mixernya Bahannya sedikit Mixernya itu terlalu lama Jadi, karena terlalu lama Kapasitas pengembangan itu tidak semestinya Jadi, dipaksakan Ya, misalkan dengan bubuk 500 gram Misalkan 1 liter Nah, tapi dipaksakan agak lama Jadi, dia bisa menjadi 2 liter Cuman kelemahannya itu nanti akan ringan Terus, efek aisnya sendiri Dinginnya itu Cuman lewat aja Jadi, ketika dimakan Dia langsung hilang rasanya Terus, kelemahan yang lainnya itu Rasanya juga teksturnya akan berubah Jadi, mungkin rasanya nanti akan Agak hambar Jadi, rasa teksturnya itu kurang kuat Video sebelumnya itu 5 kesalahan yang sering dilakukan Saat produksi itu Sebenarnya sudah saya jabarkan Banyak gitu Karena yang Poin-poinnya itu kan ada evaluasi Dan eksperimen Nah, itu harus dipraktekkan Jika teman-teman sering mengalami kendala Yaitu sering belajar dan uji coba gitu Kita tidak bisa langsung dapat formula yang pas Dengan hanya 1 atau 2 kali percobaan gitu Karena untuk menghasilkan bahan Yang berkualitas itu dibutuhkan itu Waktu yang lama gitu Oke, itu yang mungkin bisa saya jawab Semoga bisa membantu Mas Suheidi ya Terus, selanjutnya Dari Mas Sri Sunarso Ini Mas, saya bikin es krim Tidak manis Tapi sudah terlanjur beku Apa yang harus saya lakukan Biar es krim Biar es krimnya bisa manis rasanya Nah Kalau sudah terlanjur jadi es ya Kita tidak bisa mendaur ulang lagi ya Walaupun bisa nanti teksturnya juga akan Tidak bagus Karena dia sudah mengalami pengkristalan Dari bahan-bahan tadi Nah ini kebanyakan kan teman-teman ini sudah Memakai dan eksperimen itu Pakai bahan racikan sendiri Jadi saya sangat memberi apresiasi Buat teman-teman yang bisa menghasilkan dari Racikan temuan-teman teman-teman sendiri Jadi misalkan ini Kalau Mas Sri Sunarso itu kan tidak manis Nah Biasanya kalau tidak manis ya Kebanyakan air Atau kekurangan gulanya gitu Jadi ada dua kemungkinan aja Mas ya Jadi misalkan airnya terlalu banyak Terus waktunya terlalu lama Nanti juga hasilnya banyak Terus rasanya sangat hambar Tawar Terus misalkan Budanya Airnya sudah pas Budanya kurang Rasanya juga akan Kurang manis gitu Mas ya Nah gitu Mungkin koreksinya nanti disitu Mas Bisa di gulanya Dan di airnya gitu Kalau untuk Penguat rasanya Mungkin bisa ditambahkan Perisai makanannya Agak ditambahin lagi Mungkin awal-awal bisa Satu sendok Teh Ataupun satu sendok Apa gitu Jadi Mas itu punya Takaran Jadi misalkan kemarin Kurang manis karena gulanya Berapa sendok gitu Terus yang kedua Nanti biasanya lakukan lagi Oh kurang manis Kita tambahin satu sendok Kurang manis lagi Tambahin satu sendok lagi Nah nanti akan ketemu gitu Jadi jangan Berubah langsung Pada Dua-dua Sektor Dalam artian Air sama gula gitu Jadi dicoba Satu-satu Mas Jadi terlebih dahulu itu Kita pilih airnya dulu Apa gulanya dulu gitu Dicoba Mengurangi airnya dulu Bisa Terus ditambahin gulanya dulu Bisa Jadi satu-satu Jangan Sudah di Kurangin airnya Ditambahin gulanya Nanti rasanya Pasti akan sangat manis Terus untuk aisnya juga Nanti kurang-kurang banyak ya Jadi untuk Kedepannya mungkin Yang racikan kan Tidak Tidak akan Dikonsumsi sendiri gitu Jadi Saya yakin Teman-teman Nanti Ingin dikembangkan Menjadi Sebuah usaha Yang Menjanjikan Yang Pasti yang Menghasilkan Untuk banyak Oke Itu Yang bisa saya jawab Dari teman-teman Mungkin Kalau ada pertanyaan lagi Ataupun Teman-teman Request Video untuk dibahas Teman-teman Bisa komentar Disini ya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Dan sukses selalu Terima kasih